Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya teman-teman semua ya Kembali dengan Pangadang Oficial di hari ini hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 ya Di pagi ini Pangadang Oficial sudah berada di Pool ILS Bogor Salam terbaik selalu dari Pangadang Oficial Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu Hampir seminggu ya kita gak ketemu ya teman-teman ya Hari ini Pangadang Oficial sudah bisa kembali memberikan informasi Mumpung lagi libur ya Oh iya, tidak lupa juga di bulan Ramadan ini Pangadang Oficial mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya Kita sudah memasuki hari ke-5 ya teman-teman ya Di Pool ILS Bogor Pagi ini sudah mulai berdatangan untuk penumpang ILS 03 yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan Nah disinilah teman-teman untuk tempat pembelian tiket bus ILS ya Disini kantornya Halo Kita coba masuk, kita belum pernah bincang-bincang disini Selamat pagi Pak Ansor Lemah sekali hari ini Hari ke-5 kan kuasanya Hari ke-5 ya Tapi masih jalan terus ya Masih jalan terus ya Jadi disini teman-teman ruangan atau kantornya PT. Antar Lintas Bogor ya Iya betul Ruangannya Pak Ansor Nasution Selalu tampilnya yang trik, kenapa ini Pak Ansor? Ya itulah modal utama Biar jangan istilahnya dikira kita itu tidak punya Punyanya harus begitu aja Supaya dikira orang opanya Jadi teman-teman ini eksklusif ya Kita belum pernah bikin podcast dengan Pak Ansor Kali ini kita akan podcast dulu di pagi hari ini Pas di 5 Ramadhan ya ini ya Iya 5 Ramadhan Nah Pak Ansor mungkin teman-teman pemirsa Pangadang Oficial Banyak yang pengen tahu kepo mungkin sama Pak Ansor Kalau siapa sih ini yang nyentrik nih gitu Iya kan Bodi boleh tua ya Pak Ansor ya Iya betul Tapi kalau jiwa tetap Asik 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 Pansor ini bergabung di PT. Antar Lintas Sumatera udah berapa lama sih Pak Ansor? Sudah lebih 20 tahun Kurang lebih? Itu mulai dari zaman di Jalan Baru ya Silahkan diangkat dulu takutnya penumpang Halo Ya Kemana Nah terus bayarnya Orangnya udah berangkat gitu Bisa Kemana tujuannya itu siapa? Tujuannya siapa? Nah Sudah selesai terima telepon nih teman-teman Kita lanjut lagi dengan pembicaraan yang tadi Mumpung masih pagi ya Pak Ansor ya Belum terlalu sibuk ya kalau jam segini Terlalu sibuk Bergabung di sana Nah sekarang ini kan Pak Ansor Kita lihat Tren penumpang ya Kita berbicara tren penumpang Kalau menurut saya karena saya pun di Bogor ini udah kurang lebih tinggal hampir 20 Hampir 27 tahun lah saya tinggal ya Dulu itu Pulai Les Bogor selalu rame Mulai dari zaman Solis Kandar ya Ke era sekarang ada penurunan gak sih Pak Ansor? Bukan tentang bulan Ramadan dulu ya Sebenarnya kalau penurunan itu untuk orang Belum istilahnya Belum ada gitu Masih biasa normal-normal aja Masih normal ya? Iya Cuma yang ada penurunan itu Di bidang paket Kalau untuk orang ya Mudah-mudahan masih normal aja Untuk paket berkurang ya Pak Ansor ya? Oh itu jauh Jauh ya? Jauh Apa sih yang menyebabkan itu kira-kira Pak Ansor? Kalau Satunya-satunya Kita itu kan mobilnya sudah AC Jadi Yang jelas Untuk paket itu Jauh Berkurang lantaran kita tidak bisa bawa Itu Kalau dulu kan masih Ekonomi Iya betul-betul-betul Kalau sekarang kan sudah gak ada ekonomi AC semua Jadi untuk Maksimalnya Barang penumpangannya udah Istilahnya Habis tempat barang Jadi untuk paket itu udah sangat susah Masuknya gitu Tempatnya itu sudah tidak ada gitu Karena memang tren bukan tren ya Tradisi di penumpang PT Anterlintas sendiri Terutama Mandailing ya Penumpang kita Mandailing ya Mungkin Banyak yang tahu juga Istilahnya gini Pak Ansor Penumpang satu barangnya Banyak ya Barangnya Penumpang satu Pengantar sepuluh Barang lima kotong Nah itu loh Penumpangnya satu Yang ngantar sepuluh Barangnya lima potong Dus rokok Nah begitu loh Jadi untuk Istilahnya Barang-barang penumpang itu Sudah habis Tempatnya Jadi tidak memungkinkan lagi Untuk membawa paket Karena memang itu sudah tradisi Dan menjadi Diberikan toleransi mungkin Sama PT Anterlintas Sumatera Bogor ya Apa berlaku di semua itu Seperti itu Memang kalau 90% itu Orang Penumpangnya kan Orang Penyabungan Mandai Penyabungan Kota Novan Selimpuan 90% 90% Jadi usahanya Semua disini kan Warung Rata-rata ya Rata-rata Warung semua Jadi Datang sudaranya Kayak ember-ember Ya Hasil Istilahnya Yang ada di warung itu Hadiah-hadiah itu Dibawa pulang Piring-piring Ember Harung Hadiah-hadiah belanja ya Hadiah-hadiah itu Semua dikumpulin Nah dibawa semua Ada 3 orang 4 orang kakak beradik Nah padang hasilnya semua Nah hasil Barang bawaannya pulang banyak Nah ini satu Pak Ansor ya Ada kemarin pertanyaan Walaupun sebenarnya Saya pribadi pun bisa jawab Tapi kurang afdol Karena saya bukan bagian Dari Atau internalnya PT. Antar Lintas Sumatra Yang berkompeten untuk menjawab itu Ya kan Jadi ada pertanyaan Kenapa sih PT. Antar Lintas Sumatra Bogor Itu tidak ada kelas patasnya Mungkin Pak Ansor bisa menjelaskan Lebih jelas Karena dulu saya ingat saya ada Patas itu ada Patas Ya Asi toilet ya Untuk Bogor itu Belum pernah Ada dulu Gabung dengan Bandung Oh digabung dulu Ya Kalau khusus Bogor itu Memang belum ada Jadi dulu ada Dia gabung Bandung dengan Bogor Itu zaman puljalan baru ya Nah disitu saya lihat memang Nah itu kenapa Pak Ansor Trip Bogor Tidak ada kelas patasnya Jadi Peminatnya itu Masih kurang Peminatnya Sedangkan ACnya aja Pada dasarnya Baru kan belum lama Namanya Orang Mandalin itu Tidak begitu senang Mungkin dia pakai AC Apalagi namanya yang toilet Ah udah Dia pengennya Pengennya ekonomi aja Itu khusus Bogor ya Pak Ansor ya Iya Rata-rata penumpang yang mungkin 90% Penumpang Madinah Iya Penumpang Madinah Panjabungan Kota Ropan Silimpuan 90% penumpangnya ya Orang disitu semua Jadi memang itu alasannya Kenapa hingga sekarang ini Tidak tersedia kelas Patas eksekutif AC toilet untuk Trip Bogor ya Iya Lantaran peminatnya itu kurang Peminatnya kurang Iya Peminatnya kurang Dan orang yang nanyain Tiket untuk patas toilet itu Ya sangat jarang Jarang Rata-rata ekonomi ya Pak Ansor ya Rata-rata paling AC ekonomi gitu Ongkos 550 ribu aja Mungkin sekarang kan tarif kita 550 ribu ya Ini aja kadang masih nawar mungkin Nah betul Nah itu udah Udah Ya istirahnya Tingkahnya orang kita Makanya banyak toleransi ya Nah itu yang tadi saya bilang Kenapa di Trip Bogor itu tidak ada Ada pertanyaan kenapa di Trip Bogor Tidak ada kelas patas Mungkin ya Pak Ansor ya Itu lah Peminatnya itu masih Peminatnya berkurang Sangat jangan Nah untuk Dari Dari Pengamatan Pak Ansor sendiri Selama 20 tahun Mungkin Bertugas di PT. Antar Lintas Sumatera Bogor ya Saya bilang ya Okupansi penumpang Di bulan Ramadan Tahun sekarang dibanding tahun-tahun yang lalu Tetap sama aja Atau memang ada penurunan dan peningkatan sebenarnya Nah jadi Sebenarnya Kalau kita Sanggup Menyediaan mobilnya Mengadakan mobilnya Untuk angkutan lebaran itu Naik dari tahun kemarin Lebih naik ya Lebih naik Cuman Lantaran Sekarang Antar Lintas Sumatera ini Banyaknya AC toilet AC non AC non toilet Sedangkan Bukal ini kan AC non toilet yang dibutuhkan Bukan AC toilet kan AC non toilet ya AC non toilet Jadi ALS sekarang yang AC non toilet itu Sedikit Jadi itulah dikurangin lah untuk Penumpang angkutan lebaran 15 ekstra itu Tahun kemarin Itu ada 15 trip ekstra 18 18 Di luar trip yang resminya di Bogor Untuk tahun ini Ada cuman Di 13 Tahun ini 13 ya Ekstra Di luar yang trip Normal kita disini ada berapa armada ya Disini ada 6 ya 6-7 8 8 ya Kan kurang 1 nih Of 1 Berarti 7 ya 7 armada ditambah 13 Berarti ada 20 armada Nanti disiapkan Untuk trip Bogor sendiri ya Trip Bogor mulai dari Tanggal 30 Bulan 3 Atau 30 Maret Sampai dengan 6 April Nah Kenapa Pak Ansor tau Mungkin penumpang itu Lebih baik di lebaran ini Karena kemarin terlihat dari Pendaftaran tiket Pas buka tiket lebaran ya Satu Itu satu ya Yang kedua Sampai sekarang masih banyak Yang nanya tiket Sudah tidak ada Kau iya Tiket lebaran sudah tidak ada Sudah tidak ada Itu sudah Kira-kira Dua minggu kemarin Habisnya Tanggal sekarang Itu dari dua minggu kemarin Sudah habis Nah untuk Tarif tuslah lebaran itu Nanti mulai berlaku Dari tanggal Tanggal 1 sampai tanggal 20 Nah teman-teman Untuk tarif tuslah Atau tarif lebaran Nanti itu berlaku mulai dari tanggal 1 April Sampai Tanggal 20 20 April Dengan Tarif Yang baru berapa Untuk tuslah 630 630 Tarif normal itu 550 Berarti cuma naik 80 ribu Nah jadi itu teman-teman Mungkin Ada pertanyaan kalian Yang kemarin Menanyakan Kenapa sih Bahwa Bogor itu Tidak ada tripatas Gitu ya Pak Ansor ya Nah Dari Pak Ansor sendiri Pak Ansor Ini mungkin belum ada Yang menanyakan Harapan Pak Ansor sendiri Untuk PT Antarlintas Sumatera Kedepannya seperti apa nih Pak Ansor Iya Kalau harapan saya Untuk Antarlintas Sumatera itu Semakin Di Perbaharilah semua Semakin istilahnya Di Apa namanya Di Perbagus Baik Di bidang Layanan Baik di bidang Armada Armada Nah itu Semuanya diperbagus Nah Ke Satu Yang kedua Memang kita coba Kita coba dulu Untuk Asset wallet itu Kalau menurut saya Untuk mengantisipasi Karena kita gak bisa Bilang Mengindahkan gitu Kita tidak Apa ya namanya ya Tidak bisa menghindarkan Yang namanya Di bisnis ini Ada persaingan tentunya ya Pansor ya ILS harus tetap berinovasi Tentunya ya Untuk memberikan pelayanan terbaik Terutama Kalau Bogor kan tadi Pansor bilang 90% Ternyata penumpangnya Orang Andeli Makanya Itu mungkin Jadi satu alasan Kenapa dibilang Trip Bogor itu Trip Maaf Basah Karena penumpang Langganan Berarti ya Betul Betul ya Pansor ya Tapi memang itu 90% ya 90% itu Penumpangnya Orang mandairing semua Jadi itu Untuk Penumpang Toba Korsia Bali Gita Rukum Siang Termedan Itu sudah sangat jarang Oh Sudah sangat jarang Makanya Bogor itu Rata-rata Dibikin tripnya itu Dari Sidimpuan ya Bogor Sidimpuan Medan pun kan Ambil tiket dari Sidimpuan Iya Iya kan Kita jual juga Untuk tiket Korsia Bali Gita Rukum Iya betul Cuman itu Peminatnya itu Sudah Paling ada Satu Satu minggu Kalau untuk Jatah Bangku Atau Jatah Sid Tetap Dari Sidimpuan dong Iya Walaupun dia naik dari Medan Kalau tujuan Ke Bogor itu Tiketnya Kalau dari Sumatera Dijual Hanya Sidimpuan Badang Sidimpuan Jadi itu mungkin Harapan Pak Ansor Kedepan ya Mudah-mudahan Kita berharap PT. Antar Lintas Sumatera Tetap selalu Eksis dan sukses Siap Pak Ansor ya Betul Karena sangat banyak Yang menggantungkan Hidupnya bekerja Di PT. Antar Lintas Sumatera Iya lah Mungkin ribuan kali ya Ribuan lah Jadi Dari kru Agen Dari kru Dari agen Dari orang lapangan Dari Muntir-muntirnya semua Ribuan manusia itu Jadi harus tetap berinovasi Ada pembaruan di pelayanan Di armada Kualitas SDM ya Itu mutlak lah ya Pak Ansor ya Jadi Pelayanan itu Diutamakan Semakin Istilahnya Ya namanya Penumpang itu adalah raja kan Penumpang itu yang memberikan kita itu Istilahnya Penghasilan hidup Tentunya untuk PT. Antar Lintas sendiri juga Iya Betul Betul Jadi yang jelas Pelumpang itu adalah raja Jadi kita harus Memperbaiki pelayanan kita itu Kalau memang Istilahnya kita itu Tetap mau eksis Mau maju terus Kalau dulu kan Pada dasarnya itu Mobil antar Mobil yang lewat Sumatera itu Masih sangat jarang Betul Kalau sekarang Sudah semakin banyak Banyak ya Ada yang PM tuh Ada yang Makmur Ada yang Medan Jaya Ada yang San Kalau dulu hanya IS Sibolwari Makmur Hanya itu kan Sampagul Sampagul satu lagi Cuma nampak Nah Kalau sekarang itu Sudah buruan Enggak berikut ini Pak Ansur Sekarang kan bukan Ya maaf Disini kita bicarakan Karena Setahu saya Sudah beberapa tahun Terakhir ini Banyak PO-PO bus Akap Sendiripun Itu yang berbasis Pariwisata Iya betul Sudah banyak Ngelain gitu Di luar akap ya Sedangkan Di luar akap Di luar pariwisata Travel juga Sudah banyak Iya itu maksud saya Itu maksud saya Travel juga Jadi itulah kan Persaing itu Semakin Tahun kan Semakin tinggi Jadi bagaimana Caranya kita Supaya bertahan itu Ya kalau menurut saya itu Ya Yang jelas Yang jelas Diutamakan Pelayanan kita itu Satu Yang kedua Pembaharuan Mobil Jangan Istilahnya Kayak Jangan-jangan dulu lagi Harus mengikuti Perkembangan jaman Betul Orang udah semakin Maju Orang Penumpang itu Sebenarnya kan Pengen Nyaman Betul Betul Pengen nyaman dia Kalau soal Ongkos itu Kalau menurut saya Mau mengikuti Pasaran Nah Soalnya Kita lihat Bobi-Bobi Sumatera Barang Yes Nah Itu satu contoh Bobi Sumatera Barang Ongkosnya berapa Bogor Padang Jakarta Padang Bandung Ya Tapi apa Pelayanan dia bagus Mobil dia bagus Servisen dia Mantap Nah itu kan Kru-kru-nya Tidak boleh Kalau udah jalan itu Bagian yang kotor Harus rapi Bersih Bersih Jadi kalau Kalau istilahnya Kita mau bertahan itu Harus kita mengikuti Jaman Berarti Pak Ansor Mengikuti juga Perkembangan PO Bus Bus Sumber ya Wow Luar biasa Jadi Harus Harus memperhatikan Itu udah biasa itu Nah udah biasa ya Udah biasa Teriak dulu Pakai mikrofon Namun dia masih enak-enak Padahal harusnya udah Ada gak sih pemberitahuan Dari loket itu sendiri Pak Ansor Berangkat jam berapa Paling telatnya Itu selalu diinformasikan Ada Dia beli tiket itu Dan di tiket tertera Hadir jam 11 Berangkat jam 1 Boleh saya lihat contoh tiketnya Pak Ansor Boleh Jadi seperti ini teman-teman Ada ya disini ya Nah disitu belum Kan disini ada Hadir Berangkat Berangkat Nah disini ditulis itu jam 1 Kalau hadir Ditulis jam 11 Tapi Kenyataannya itu semua Hadirnya bukan jam Jam 11 Ya Hadir jam 1 Mana bisa diberangkatkan jam 1 Kan Nah itu Oke oke Siap Ansor Bukannya Istilahnya Apa-apa Jadi Dibilanglah Lambat banget Lambat banget Tapi dia tidak pernah Mengikuti Instruksi yang ada di tiket Jadi penumpang pun terkadang Harus bisa Menyesuaikan Iya Kita tinggalin Dibilangin kejam Coba dia bilang Pesawat itu Kejam banget Gak bisa Gak bisa Ditinggal Kalau kita Ditinggalin Kejam-kejam banget Kliatannya Masa anda ada Toleransi klien Betul 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 Tiket di Pulau Les Bogor Hari ini Wah tujuannya ke Porsea nih teman-teman Abang tujuan ke Porsea ya Abang ke Porsea Marga Panjaitan Marga sini para kubang Yang di sana Yang di sana yang Panjaitan Oh Kalau saya tambunan Baligi Osea Di luar Oh Kalau tambunan kan Biasanya marga dari Baligi ya Tambunan Baligi Tambun itu dari Oh kalau Kalau abang Tambun Tambun Bukan tambunan Tambun Banyak 6 minggu kan 28 Lalu Nombor Dulu Tambun semua Tambun Pergi ke Baligi Dulu Tambun semua Iya Itu kan tambun kan Emangnya ini kan Tambun dengan Aku Aku aja baru Maaf teman-teman Aku Saya orang Batak Asli Jujur Baru tau ini Bang Kalau Di sini sila-silaik sambungan Di sini sila-silaik sambungan Yang ada itu Tambun 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 Jadi sebenarnya Tambunan itu Asalnya itu dari Tambun 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 Pergilah ke Baligi Manobang Manobang namanya Si tambunan itu Oh Di daerah mana Di Legobot Eh persia Kalau kita dipitul Luan namanya Saya tau Belum banjulu Iya Parapat Si disini Iya 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 Baru Tau 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 Ini ke Sa Berapa Apa namanya Pokoknya Karaparapat lah ya Parapat Jadi kita Beli Karap Tarutung Jurnal di Bangku Panjang Tapi Baru tau saya Bang Iya Kalau Kalau silsilai-silai sabungan Silsilai-silai sabungan Kan ada Tentang berhari gitu Satu bulan Yang paling Bontok itu Tambun Jadi ini yang mau ke Porsea abang Yang mau ke Porsea abang Ngirim barang doang Oh Ngirim barang Ini nomor telepon Yang bisa kalian Nunggungin Untuk Full LS Bogor Ya teman-teman Di 0251 753 2985 Dan disini juga Monitor CCTV Itu Berfungsi ya Teman-teman Seperti ini Suasana di Kantor Full LS Bogor Suasananya ya Untuk pembelian tiket Disini Semua Banyak Foto-foto Zaman Duli Ada foto Bung Karno Coba kita lihat Foto-foto Siapa aja ini ya Ini foto-foto Siapa aja nih Pansor Ini Bung Karno Udah jelas lah ya Ini Foto yang Dinyatakan Oh Let call Agus Salim Lubis Let call Agus Salim Lubis Oh Ini foto-foto Zaman Duli Ini Pansor ya Oh Dulu yang punya Tanah ini Let call Agus Salim Lubis Sampai sekarang Oh Yang punya tanah ini Orang kita Mandeling ya Iya Orang Kota Nopan Orang Kota Nopan Agus Salim Lubis Jadi seperti ini Aktifitas Pak Ansor Teman-teman Di Pulai Les Bogor Kesehariannya ya Untuk melayani Penjualan tiket Kalau untuk Nomor telepon Pak Ansor Yang bisa dihubungin Mungkin teman-teman Kalau mau Menghubungi kan Di sini kan ada Nomor telepon kantor aja Kalau nomor HP Mungkin yang bisa dihubungin Pak Ansor 0813 0813 8838 8838 3440 3440 Nanti Saya lampirin ya Teman-teman Di kolom deskripsi Untuk nomor telepon Atau nomor HP PT Ntar Lintas Sumatra Bogor Gitu Mudah-mudahan hari ini Rame penumpang Buat Les 03 ya Pak Ansor ya Tapi ini kelihatannya Mendung Hujan Mendung Tak berarti hujan Iya Tapi di Bogor Gak berlaku Orang takut Mau keluar kan Iya Wih Ada Dewa Angin Dewa Angin ada lagi Wih Dewa Angin Dewa Angin Gitu teman-teman Jadi bincang-bincang kita Dengan Pak Ansor Di pagi hari ini Harapan Ya mungkin Semoga Kedepannya bisa Lebih baik lagi Untuk PT Antarlintas Sumatra Betul Jadi Pak Ansor Ngeliat Bajunya Bang Darwish Apa si Dewa Angin Darwish Darwish Karena Kan ada Nama channelnya Di belakang Ada ya Ada Gak melihat saya Gak saya berarti Cuma Saya lihat Baju ikan Hujan aja Ini dari mana Orang ini Tapi Pak Ansor juga Udah kebagian kan Udah aman ya Di bajunya itu Di belakang ada Nama channelku Gak apa-apa ya Iya ya Gak apa Ukurannya itu Coba tadi Ukurannya Apa ya tadi ya Pak Ansor Pas gak Coba Ini ukurannya Disini ada Ini Excel Ukurannya Jadi Untuk teman-teman Di Pulau LS Bogor Kita kasih seragam Seperti ini ya Teman-teman ya Ini contohnya nih PT LS Bogor Ada logo LS Ada logo Mercy Juga disini Ini buat Pak Ansor Ukuran Excel Semoga bermanfaat ya Pak Ansor Sama-sama Pak Ansor Saya terus Makasih untuk Podcast kita di pagi ini Bincang-bincang kita Pak Ansor ya Besar harapan kita Untuk PTN Terlintas Sumatera Kedepannya akan semakin maju Dan semakin sukses lagi Terima kasih Pak Ansor Oke saya juga Terima kasih nih Kaosnya Sama-sama Jadi teman-teman Hari ini Yang akan diberangkatkan Menuju Kota Medan LS 03 Nanti kita lanjut ya Teman-teman Untuk keberangkatan LS 03 Dari Pulau Bogor Tetap stay tune